Samun House terinspirasi dari kerajaan Korea dan cara makan kerajaan-kerajaan Korea. Suasananya begitu klasik dan oriental, seperti di kerajaan Korea. Untuk interior-interior yang ada di Samun House, kita mendirikannya itu kurang lebih mengumpulkannya selama 6 bulan lebih untuk mendatangkannya dari import langsung dari Korea. Hanbok yang ada di dinding salah satu restoran kami itu berasal dari Korea, untuk baju tradisional koreanya. Hanimat, they don't know what you're waiting for, na-la-la-la, na-la-la-love and grace, na-la-la-la-la-la Kemudian ada juga untuk alat musik Sanjo yang juga datangkan langsung dari Korea. Kalau menurut aku, disini segitu kita masuk, kan waiternya juga udah pake baju Korea banget. Terus kita dari segitu masuk, ada kayak dinding-dinding aja, ada ornamen-ornamen koreanya. Citarasa masakan kami disini dijamin mutu kesegarannya, karena untuk masakan Korea kan memang lebih kami mendominasi untuk sayurannya yang fresh. Untuk menu favorit di Salmon House, yang banyak diminati oleh tamu kita itu adalah barbecue, barbecue untuk galbi dan bulgogi. Aku suka bulgogi disini, soalnya kayak dia daging sapinya itu manis banget. Rasanya enak, gurih, manis, terus kayak dagingnya gak terlalu keras. Kalau untuk rasanya, itu kalau untuk dengan lidah orang Indonesia, itu cocok dan terlebih lagi itu memang enak banget rasanya. Terus jonggolnya itu, dalamnya itu aneka seafood, mungkin beraneka ragam, tapi proteinnya tinggi sekali. Jadi saya memang lebih seneng gitu, kalau untuk makan di rasa-rasa dari sekitar rasa Korea itu. Selain barbecue, kami disini untuk menu favorit adalah samgetang. Samgetang itu sup ginseng dari Korea, yang ginsengnya itu diimport langsung dari Korea. Untuk sup samgetang memang dipercaya itu bisa membuat awet muda, panjang umur. Dari minumannya, kita bisa nemuin minuman-minuman yang khas dari Korea. Tadi masa minuman beras gitu, jadi beras di fermentasi, di campur jahit, rasanya jadi manis, campur jahit, jadi enak. Sampai jumpa di video selanjutnya.